What's up pessoal fans, welcome back to Time Out Juan Carlos Navarro itu udah gak ada semua gitu Tapi ini mungkin bukan tim terbaiknya Spanyol juga Tapi mereka berhasil mengalahkan salah satu kandidat juara yaitu Serbia Jadi gue bilang itu kenapa sedikit mengejutkan Dimana benchnya Spanyol kemarin gila banget Karena benchnya itu mencetak 35 poin Tapi pemainnya yang paling bagus menurut gue adalah Ricky Rubio Dimana kayaknya kemarin terakhir-terakhir tuh udah miring-miringnya Nembak masih masuk-masuknya Jadi Ricky Rubio kemarin take over untuk Spanyol Dimana dia berhasil mencetak 19 poin, 5 rebound dan 4 asis Sedangkan Victor Claver mantan pemain NBA juga Dia berhasil mencetak 14 poin Dari Serbia kemarin ini Mereka sedikit frustasi kayaknya dengan defensenya Spanyol Dimana mereka hanya bisa mencetak 69 poin Padahal kita tau sepanjang first round dia bener-bener superior banget Menang mungkin marginnya sekitar 40 poin per game kali di first round Tapi kemarin ini offense-nya macet Dan juga Nikola Yogi frustasi banget Dia sampai terkena ejected Dua kali technical foul di quarter ketiga Baru berjalan 4 menit Dan dia di pertandingan ini hanya mencetak 6 poin selama 16 menit dia ada di lapangan Sedangkan temennya yang paling jago ya menurut gue ya Bogdan Bogdanovic ya Bogdan Bogdanovic Sepanjang turnamen ini bener-bener menjadi top scorernya untuk Serbia Dia tampilnya luar biasa Akurasinya tinggi sekali Dan dengan kekalahannya Serbia ini merubah bracket nih Karena waktu itu kan kita mungkin prediksi Kayaknya Serbia sama USA akan ketemunya di final nih Tapi ternyata kemarin Serbia kalah Sehingga kalau Serbia kalah gini Terus USA menang terus Kemungkinan besar mereka akan ketemunya di semifinal Jadi mungkin finalnya lebih awal dikit nih Kalau USA bisa menang terus Catatan itu tapi Tapi kemarin USA tampil sangat meyakinkan banget saat menang atas Yunani Dengan skor 69-53 Ini menurut gue mereka kayaknya dapat sentilan saat hampir kalah dari Turki Dimana kita tahu Turki itu mungkin hampir menang ya Tapi karena Cady Osman kalau lah nge-foul si Jason Tatum saat regulation Sehingga Jason Tatum berhasil membawa game ke overtime Lalu di final Di overtime juga si Turki kembali nge-foul si Chris Middleton Dimana Chris Middleton berhasil memasukkan free throw-nya Sedangkan Turki miss 4 free throw Jadi kayak ada sense of urgency untuk USA Greg Popovich juga mungkin udah lebih apa ya Memotivasi para pemainnya Kalau ini wah gila main kita gak boleh kalah nih Terus sampai mungkin pemain USA juga Dengan temannya sendiri pun Mungkin mereka juga langsung bilang Ini sebuah sentilan nih It was a good game It was a good lesson for them Tapi yang pasti kedepannya mereka harus tampil lebih bagus Dan itu ditunjukkan saat lawan Yunani Dimana gue bilang mereka bermain dengan swag man Swagnya gila banget sih Confident levelnya tinggi banget Dan mereka tuh tau apa yang mau mereka lakukan di lapangan Sehingga eksekusinya bagus banget menurut gue sih Dan mereka pun melakukan defense yang bagus banget kepada Yanis Yanis tuh kalau halnya cuma 15 point dan 10 rebound Ada Jalen Brown, ada Miles Turner, ada Chris Middleton, ada Marcus Smart Mereka bergantian lah pokoknya menjaga Yanis Sedangkan juga di Viba kan gak ada defensive 3 seconds ya Jadi mereka mau triple team, double team Langsung jaga Yanis semua di bawah ring tuh bisa gitu Karena gak ada defensive 3 seconds Itu memberikan advantage sendiri untuk tim USA Tapi tim USA kemarin yang main yang paling bagus adalah Kemba Walker dengan 15 point Lalu juga Donovan Mitchell 10 point Tapi emang mungkin Chris Middleton juga ditanya-tanya Kalian sama Greg Popovich sama Steve Kerr Kalian gimana yang jaga Yanis nih Mungkin sebagai terkanset timnya di Milwaukee Box Mungkin ngasih lah dikit-dikit lah tips bagaimana yang jaga Yanis Tapi emang main juga pertandingannya cukup keras Di akhir pertandingan Harrison Byrd sempet melakukan dunk Lalu dia kena hard foul dari Tanasis Atut Kumpo Kakaknya Yanis Sehingga para pemain USA kayak marah tuh Soalnya bahaya banget foul sih Sampai Harrison Byrdnya Harrison Byrdnya sampai keluar lapangan gitu jatuh Sehingga sedikit cek cok Tapi untungnya gak ada kenapa-napa But USA dengan kemenangan melawan Yunani ini Orang mungkin Wah USA boleh juga nih Karena kita tahu mungkin banyak orang yang jaga Yunani Gue yakin banyak orang yang jaga Yunani Untuk mengalahkan USA Karena kita tahu juga performanya USA Emang masih kurang oke sebenarnya di first round Tapi kayaknya dengan penampilan melawan Yunani Pasti lawan-lawan lainnya udah mulai was-was Dan mereka hari ini akan lawan Brazil Dan bila Brazil menang Mereka akan juara grupnya mereka di second round Kayaknya mungkin mereka akan menang lah Lawan Brazil And then di quarter finals Mereka akan ketemu dengan pemenangnya Australia melawan Perancis Wah ini kalau di quarter final ketemu Australia Seru juga sih kita tahu Di pemandingan permanasan Sempat kalah nih USA main di Australia Waktu itu lawan Australia So Sebenarnya gue gak masalah ketemu salah satu dari dua tim itu Karena dua-duanya kuat banget Kita tahu Perancis banyak pemain NBA Australia juga banyak pemain NBA Jadi itu akan rame banget Jangan sampai tapi USA kalah di quarter finals Nanti karena reputasi gue bisa turun Karena gue jagoan USA untuk juara Jadi gue harapkan sih USA bisa melenggang Sampai ke final Tapi yang pasti ini FIBA World Cup Setelah hari ini akan semakin seru aja Karena udah abis itu knock out round Udah do or die Jadi abis ini quarter final Sekalah langsung keluar gitu Jadi cannot wait Nanti kita akan bahas lagi Bila ada yang ada kejutan lagi So thank you banget guys Udah nonton Jangan lupa untuk like Jangan bantu komen Tulis menurut kalian Siapa sih yang menurut kalian mengejutkan Di sepanjang FIBA World Cup ini Di second round mungkin Kita tahu juga Tim-tim Asia Nggak ada yang bisa berbicara banyak lah Di turnamen FIBA World Cup kali ini Gue juga cukup sedih dengan itu But Ini It's now Ini kita udah in for the fun times nih Kita akan tahu Quarter final, semifinal, sama final Pasti semua tim akan mainnya ngotot banget Akan seru banget So kalian bisa kasih prediksi kalian juga Kira-kira USA bisa sampai mana Atau mungkin kalau kalian punya pilihan juara Kalian bisa tulisnya di komen section di bawah So thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace Peace